Selamat datang di MambaloNet, kali ini kita akan belajar ultimate reality, kita akan menambahkan target kedua, pada video sebelumnya kita sudah membuat ultimate reality menggunakan satu target yaitu zombie. Nah pada video kali ini kita akan menambahkan target baru dan model baru atau preview yang baru untuk ultimate reality. Baik, kita masuk di euphoria, pertama-tama kita cari dulu image targetnya, cari unity channel, kemudian open set as image nya. Oke, selalu kembali ke image target, kita akan klik create, buat sebuah database baru, bernama unity channel. Kemudian free device, kemudian quit, untuk klik create, saya sudah membuatnya, begini unity channel. Setelah itu kita pilih image target, kemudian quit, kemudian quit, kemudian quit, kemudian quit, kemudian quit, kemudian quit, kemudian quit. Setelah itu kita pilih image target, kemudian quit. Kita buka dulu project kita sebelumnya, ini adalah project kita. Jadi bagi kalian yang belum memiliki project ini atau belum memiliki project AR sebelumnya, maka dapat melihat video sebelumnya, cara membuat open set reality menggunakan euphoria 5.5.10 dan unity 5.35. Oke, kita kembali ke euphoria, kita klik unity channel ke kuncinya, kemudian import, kita lihat di folder 원o ya, kemudian fill tapes, kemudian image target kita akan melakukan image target, kemudian export. kemudian ganti datar disini menjadi imus yang lebih malah juga kita sudah meniliki dua imus target ada imus yang lebih ini jadi kita harus mengisi imus yang lebih ini jadi ini saya sudah mengambil imus yang lebih ini sekarang kita coba download sebuah aset di aset store atau bagi kalian yang memiliki objek 3d bisa langsung meng-onport objek 3d nya jadi saya cuma kaya gunakan saya akan meng-unload objek 3d ini 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 oke ini 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 ada pisan-pisan yang ke-dekun 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 hai 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 maksudnya ke-dekun ke-dekun tulis keyboard makasanya ngomong nah ini size nya kecil bagi 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 oke setelah itu klik import oke setelah selesai kita kembali ke sini kita lihat di asset folder, disini ada folder baru bernama robot file kita klik folder model kemudian robot file itu kita tarik ke image kita cari disini kita sudah melihat robot file ini muncul kemudian kita coba jalankan tapi sebelumnya kita harus di-pressifkan gambar image target yaitu gambar gini pican dan zombie bisa di print atau di di save di smartphone atau tablet kita coba jalankan terlebih dahulu ini 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 ada setting ini 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 kita cek dulu load ini 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 oke yang pertama zombie ini terlihat ini terlihat ada robot kainnya sudah muncul robot kainnya muncul kemudian kita geser zombie dan ini oke demikian tutorial AR bagian kedua untuk menambah image target lihat video-video lainnya di mobile.com terima kasih terima 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 kasih.